Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 pekan ke-21, Minggu 3 Desember 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-21 kemarin, tanggal 1 dan 2 Desember 2023. Hasil pertandingan Rans Nusantara FC, versus Persebaya Surabaya, berakhir dengan skor 0-0. Berikutnya hasil pertandingan Barito Putra, versus Borneo FC, skor akhir 0-0, dan hasil pertandingan antara Persik Kediri, versus Dewa United, berakhir dengan skor imbang 0-0. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-21, hari ini, Minggu 3 Desember 2023. PSIS Semarang, menang 1-0, versus PSS Sleman, gol 1-1-nya, di pertandingan dicetak oleh Carlos Fortes, di menit 48. Hasil di pertandingan lainnya, Persik Kediri, harus puas bermain imbang 2-2, versus Bayangkara FC, gol dari Persik Kediri, di cetak oleh Kaunghan, di menit 48, serta Frengy Misa, di menit 66, sedangkan gol dari Bayangkara FC, di cetak oleh Junior Brandao, di menit 48, dan di menit 54. Berikut daftar kelasemen sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Borneo FC, dengan perolehan 45 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 38 poin, hasil dari 20 kali pertandingan, peringkat ketiga, PSIS, dengan perolehan 37 poin, hasil dari 20 kali pertandingan, peringkat keempat, Bali United, dengan perolehan 36 poin, hasil dari 20 kali pertandingan, peringkat kelima, Rans Nusantara, dengan perolehan 32 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, peringkat keenam, Madura United, dengan 31 poin. Peringkat tujuh, Persik Kediri, dengan 30 poin, peringkat delapan, Barito Putra, dengan 29 poin, peringkat 9, Persija Jakarta, dengan, dengan 27 poin, peringkat 10, Dewa United, dengan 26 poin, peringkat 11, PSM Makassar, dengan 26 poin, peringkat 12, Persis Solo, dengan 24 poin. Di papan bawah, di peringkat 16, Arema FC, dengan perolehan 18 poin, hasil dari 20 kali pertandingan, peringkat 17, Persikabo, dengan perolehan 15 poin, hasil dari 21 kali pertandingan, sedangkan di peringkat 18, Bayangkara FC, dengan perolehan 11 poin, hasil dari 21 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara, Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, David Da Silva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 14 gol, serta Gustavo Almaida Dos Santos, dari Persija Jakarta, dengan mencetak 14 gol. Peringkat kedua, Alex Martins Ferreira, dari Dewa United, dengan mencetak 12 gol. Peringkat ketiga, Junior Brandao, dari Bayangkara FC, dengan 11 gol. Berikut daftar top asist, DRI Liga 1 2023-2024. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan catatan 9 asist, serta Stefano Lilipali, dari Borneo, dengan 9 asist. Peringkat kedua, Mark Klopp, dari Persib, dengan 7 asist. Peringkat ketiga, Taisi Marukawa, dari PSIS Semarang, dengan 6 asist. Serta Rizky Ripora, dari Barito Putra, dengan catatan 6 asist. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 berikutnya, hari Minggu, 3 Desember 2023. Ada pertandingan Persikabo, versus Bayangkara FC, digelar di Stadion Wibawa Mukti, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama ada pertandingan PSIS Semarang, versus PSS Leman, digelar di Stadion Jati Diri Semarang, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 berikutnya, hari Senin, 4 Desember 2023. Bali United, versus Arema FC, digelar di Stadion Iwayandipta Gianyar, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video, dilanjutkan pertandingan Persib Bandung, versus PSM Makassar, digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Pekan ke-21 berikutnya, hari Selasa, 5 Desember 2023. Ada pertandingan PSIS Solo, versus Madura United, digelar di Stadion Manahan Solo, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan video. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar BRI Liga 1 2023-2024.